Kementerian Komunikasi dan Informatika mengestimasikan nilai perputaran uang dalam aktivitas perjudian daring mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ringkaran setan dalam perjudian daring itu ditengarai berhubungan erat dengan pinjaman daring yang tercermin dalam laporan transaksi mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam konferensi pers di Kemenkominfo Jakarta pada Jumat 20 Oktober 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebut Kemenkominfo telah berupaya tegas memberantas konten perjudian daring. Hal ini dibuktikan selama 3 bulan terakhir, akses terhadap 425.506 konten perjudian diputus oleh Kemenkominfo. Kami tidak hanya berhenti pada pemberantasan konten perjudian online, kami juga memperluas upaya kami hingga pemblokiran rekening yang memfasilitasi aktivitas perjudian. Beberapa waktu lalu, kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan pemblokiran terhadap 2.760 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Oktober 2023. Kami juga telah meminta agar Bank Indonesia meningkatkan upaya pencegahan aktivitas perjudian online. Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkominfo, platform Induk Media Sosial Facebook dan Instagram Meta telah menghapus 1,65 juta konten perjudian dan lebih dari 450 ribu iklan perjudian yang menargetkan pengguna di Indonesia. Selain itu, Kemenkominfo juga turut meminta penyedia jasa layanan internet dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem basis data yang mengandung konten perjudian. Namun, pemberatasan perjudian daring ini bukan tanpa kendala. Meskipun pemerintah telah memblokir jutaan situs terkait perjudian, operator judi daring tidak menyerah begitu saja. Mereka dapat dengan mudah membuat puluhan situs judi daring baru dengan berbekal template atau pola situs judi daring atau bahkan terkadang mereka hanya perlu mengubah nama domain serta alamat IP sehingga situs lama bisa beroperasi kembali. Berdasarkan analisis PPATK terhadap 887 pihak terkait jaringan bandar judi daring, perputaran dana selama periode 2017-2022 tercatat mencapai Rp190 triliun dari 157 transaksi. Sementara dalam kurun waktu 2017-2023, PPATK memperkirakan perputaran uang dalam perjudian daring mencapai lebih dari Rp200 triliun. Adapun sekitar 2,7 juta warga terlibat dalam aktivitas perjudian daring yang mayoritas atau sekitar 2,19 juta orang bertaruh dengan jumlah nominal di bawah 100 ribu rupiah. Berdasarkan identifikasi PPATK, mereka masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah seperti pelajar, buruh, petani, ibu rumah tangga, hingga pegawai swasta.